Oke, kita masuk ke Grazia Cikadelic barengan dengan Zornia, ada Yolan juga, ada Pautab di sini. Sendirian dia, selalu. Menduda. Menduda. Oke, kita masuk ke yang dihebohkan saat ini yaitu Piala Dunia. Iya, gimana? Kalau Piala Dunia kan Spanyol ya, kayaknya kan udah ini kan, harapannya udah kandas. Terus, kan kalau lihat kan banyak persetan-persetan kan di sosial media yang, Piala, pria Spanyol tuh pria ideal. Udah ganteng, cakap pulangnya cepat. Pulangnya cepat gitu, karena udah langsung di, apa namanya, postnya susah. Habis dibully, apalagi kan selisih golnya cukup banyak, jadi kayaknya kesempatannya memang udah habis. Terus kan Inggris juga kalah lagi gitu, jadi gak tau deh. Kalau yang bola sih, orang sih lebih ngelatin gitu. Oke, Yolan mendukung siapa? Gak nonton. Gak peduli. Maaf, jujur. Zornia, mendukung siapa? Gue gak buka-buka, tapi mungkin lu mau lihat Jerman kali ya, pengen tau akhirnya. Lu apa kan secara itu, Inggris sudah ingin ya, maksudnya berharap gitu kan. Karena udah yang harus menang dan berharap pada tim lain kan, gitu. Yaudah lah ya. Gitu, makanya itu kayaknya ngalahin, apa namanya, menjelang pemilihan presiden kan. Jadi ada bola, ada pemilihan presiden, gitu. Jadi sebelum bulan puasa tuh rame. Oke. Dan sekarang kita masuk ke yang jadi cover majalah Vogue. Iya, akhirnya Lupita Nyong'o semakin ini ya, apa tuh ya kan. Makan bersinar ya. Bersinar ya. Momen bersinar. Momen bersinar ini dipersembahkan oleh ya, majalah Vogue. Iya, dan levelnya tuh makin tinggi. Artinya hanya dalam setahun karirnya, dia udah bisa masuk jadi cover Vogue tuh kan jarang-jarang. Kecuali lu adalah seorang Michelle Obama, gitu. Tapi dulu juga Jennifer Hudson ya, langsung juga. Jennifer Hudson juga. Cover Hudson, dan dia jadi kayak cover, apa namanya, cover Vogue yang keberapa sih? Dua ya, wanita kulit hitam. Pokoknya yang kedua atau ketiga, gitu. Karena kan jarang-jarang, gitu. Kedua ya, kalau gak salah ya. Jennifer Hudson udah masuk belum ya, tapi gue salah ya. Pokoknya gitu deh. Kayaknya kayaknya belum lahir, Mbak Awang. Gak, pokoknya Michelle Obama, dan sekarang Lupita Nyong'o. Pemotretannya sih di Maroko. Oh. Nanti fotonya kita tweet pic, bajunya keren ya, gitu. Kapan yang tergazi-nya fotonya di Maroko gitu, Mbak, ya. Ada di rumah Maroko sih dekatnya, Yohan. Ada di rumah Maroko dekat di Menteng. Ya itu yang bisa gue janjiin sekarang, ada di rumah Maroko, Yohan. Dia gak peduli, bukan, kapan Lupita Nyong'o di foto untuk Grazia. Tapi yang penting kapan kita kemarin. Bunya aja jalan-jalan kalau saya, Mbak. Untuk pemotretan. Terus juga, ngomongin soal foto, Jamie Dornan, pemeran Christian Grey dalam film Fifty Shades of Grey, yang baru akan beredar Februari tahun depan. Film tentang hubungan SNM ya, yang novelnya udah heboh. Dan sekarang foto pertamanya yang resmi keluar teasernya. Tapi ya fotonya ya, jadi mobil, lagi nyetir aja. Cuma gitu doang? Ya udah, tapi maksudnya gak, belum yang di adegan-adegan... SNM-nya itu belum ya? Belum. SNM-nya belum. Belum, ini masih ya, apa tuh ya, menyetir ya, sendiri dan menyetir. SNM-nya itu sendiri dan menyetir. Mungkin dalam mobil mungkin. Sendirian tapi itu dia. Iya, mungkin dibiarkan ke imajinasi aja gitu ya. Ini apa, ini KW-nya ini ya? Ini persenilling. Persenilling gue, asek banget, aduh. Legend banget sama persenilling. Maksudnya kata-kata persenillingnya itu. Udah lama gak denger ya, mbak? Terus juga, ini ngomongin foto, apa tuh Yulan? Kim Kardashian ya, dan Kanye West ya fotonya ya. Yang paling banyak di-like di Instagram. Oke. Itu sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Yang uniknya dari si foto ini adalah, sebenarnya foto ini dikeluarkan, dipublish 4 hari setelah mereka nikah karena di-edit dulu. Oh, di-edit dulu? Di-editnya 4 hari. Iya, jadi tuh, padahal kan Instagram ya, keluarnya ya. Karena kalau kita kan Instagram paling mau pake yang apa gitu ya. Nah, ini dia gak insta. Paling filternya yang ada gitu. Ini ternyata di-edit dulu 4 hari, buset. Nolko banget tuh, kenapa tuh? Makanya mungkin karena itu bisa di-like 3 juta umat kali ya, mbak. Saya juga kurang ngerti. Iya, tapi katanya sih, karena fotografernya bukan fotografer yang mereka inginkan. Tadinya mereka maunya sama Anne Lebois, tapi kayak mendadak Anne Lebois-nya gak jadi. Terus akhirnya, tapi kayaknya mereka pake fotografer in-house atau gimana. Atau saudaranya kali pake kamera G12, G10. Terus di-edit deh, sebenarnya semirip mungkin sama si Anne Lebois itu katanya. Pokoknya jadi dengan gayanya gitu. Tapi akhirnya sekarang, kalau liat di internet, si Kanya sama Anne itu kayak saud-saudan ya. Kayak yang si Kanya, ini liat foto gue, apalah gitu-gitu. Jadi gak jelas gara-gara foto di Instagram itu. 3 juta kan ngel-like. 3 juta gila ya. Iya, mungkin 1 RT ngel-like semua, pindah RT lain. Ng-like semua fotonya yang pas mereka menikah di Florence dengan background bunga ya. Katanya warna bunganya juga disesuaiin gitu. Oh, aslinya gak gitu kan? Itu kaki-dakinya 4 hari gak tidur tuh. Gue salut kepada orang DI-nya, digital imaging-nya, kalian udah berdarah-darah itu. Terus di-itu cuma buat Instagram aja ya. Oke. Segini gitu. Itu berita tentang perkawinan. Ada juga yang katanya denger-denger berniat rujuk. Iya bukan berniat rujuk sih, tapi... Yang habis consciously uncoupling. Jadi katanya mungkin consciously recoupling. Ada mungkin. Karena mereka masih tinggal bareng. Terus kayak ada nge-date bareng gitu. Terus jadinya yang sebenarnya rujuk atau enggak sih gitu. Atau akhirnya mungkin berpikir untuk yang kedua kalinya atau gimana atau gimana gitu. Oke. Tapi kalau si Chris-nya sih juga waktu itu juga udah ke... Apa ya? Dia lagi sibuk bikin video clip terbaru dari Coldplay sih gitu. Oke. Kita kasih tau dulu Chris Martin sama Gwennett Paltrow ya. Kita belum bilang tadi soalnya. Oh itu belum bilang? Oh itu belum bilang. Baru ngasih teasernya langsung ya. Cuman dulu juga. Maaf. Itu dia Chris Martin sama Gwennett Paltrow. Soalnya tadi kira ada pasangan lain di mana gitu ya. Chris Martin lagi bikin video clip gitu. Iya. Enggak. Tapi maksudnya mereka ada kesibukannya masing-masing. Tapi maksudnya pas setelah mereka ngumumin bahwa mereka mau pisah gitu. Itu mereka masih tinggal bareng. Mesti tinggal serumah. Terus kayak dinner juga berdua. Terus setiapnya berdua gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Jadi si Chris Martinnya juga kemarin ada gosip. Yang dia barengan sama si Alex Hacung itu kan. Jadi kayak belum tau nih sebenarnya yang mana yang benar. Iya. Tapi ada juga gosip bahwa sebenarnya dari dulu tuh mereka adalah open marriage katanya. Tapi sebenarnya gosip dari mana nih? Beda kayaknya nih. Beda nih sumbernya. Yang itu tinggalnya di belokan depan warungnya. Depan warungnya pasti. Jadi cideng mbak. Gitu. Oke. Terus lanjut lagi tentang. Nah ini harus disebutin namanya dulu nanti. Kendal. Kendal. Lahir jadi Kendal. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kendal Jenner. Sebenarnya bisa dibilang tahun ini tuh yang selain si of course ya si Kim Kardashian. Yang lagi bersinar banget tuh adiknya si Kendal. Si Kendal Jenner ini. Si Kendal Jenner. Karena emang kan emang dia tinggi kan. Semangai terus bisa dibilang kurus dan cantik. Emang pengen jadi model juga. Dan ketemulah si. Dia bisa jalan di Paris Fashion Week. Dia bisa jalan di New Fashion Week. Jadi model di Givenchy, Chanel, dan Marc Jacobs gitu. Sekarang dia menoreh prestasi sebagai model campaign-nya Givenchy yang untuk musim Fall Winter 2014-2015. Gitu. Jadi dia jalannya makin mulus karena dia pengen jadi model kayaknya ya beratnya ya. Mungkin gue rasa juga itu kakaknya nelfon kali ya. Gedeck. Atau kayak New West-nya gitu ya. Nggak ada paru gue tolong dong. Tolong dong gue masukin. Tapi juga kemarin dia sempat bikin heboh karena di acara di Toronto itu. Dia datang dengan bajunya foto polisi. Tapi bajunya tuh seksi banget. Belahannya tuh orang biasa belahan sampai atas paha. Dia udah ke pinggang belahannya. Belahannya kiri kanan. Jadi pelvis bone kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi tolong pinggulnya itu kelihatan. Jadi daerah selengnya tuh kayak cuman ditutup aja gitu. Oh luar biasa. Langsung melek. Dan dia berusaha banget supaya nggak ketiup angin gitu. Nggak apa-apa. Kalau ketiup dikit juga nggak apa-apa. Jadi jalannya pelan-pelan ya. Iya itu. Dia agak nekat. Barangnya sebelumnya sih biasanya bajunya tuh keren. Kalau yang ini banyak yang bilang sih agak terlalu lebay gitu. Terlalu berlebihan lah gitu. Oke. Kalau tadi dari modelnya Jifong Shih. Sekarang di KNY. Iya itu anaknya. Sekarang ada tendensi ya. Untuk anak-anaknya selebritis untuk jadi model. Jadi bukanlah hanya di Indonesia ya. Siapa emang di Indonesia? Nggak jadi model. Kalau di Indonesia jadi celeb ya. Jadi host. Jadi DJ juga ada. Iya oke. Anaknya Jutlow. Anaknya Jutlow. Jutlow juga nggak tahu-tahu anak. Amat ya ternyata anaknya udah jadi model juga nih. Udah gede sih. ABG-ABG gitu deh temennya. Jutlow. Mungkin dia main sama Tukurasya. Perang. Itu sih kerennya. Dia jadi model di KNY kemarin. Niem Paris. Eh sorry. New York Fashion Week yang men's collection. Posenya gimana tuh? Posenya sih. Apa maksudnya ya? Umurnya 17 sih. Umurnya udah 17. Iya udah 17 ya mbak. Langsung kita berasa tua. Ya langgit. Nggak sih gue seumuran. Ya seumuran. Gak sama bapaknya. Enggak. Kayaknya gantengan bapaknya daripada anaknya. Hmm. Ya mungkin karena ada faktor blender ibunya juga kali. Siapa sih ibunya? Aku juga nggak kenal. Saddy Frost. Ibunya Saddy Frost. Itu juga ada satu lagi anaknya Stephanie Seymour yang jadi model juga cowok. Oh. Jadi kayaknya emang ya bapak ibunya cakep yaudahlah ya anaknya juga jadi model. Terus kalau ya bapak ibunya jelek ya. Kalau anaknya jadi model gimana ya usaha? Sementara ada juga klip barunya Michelle Williams yang denger-dengar katanya bintang tamunya Kelly Rowland sama Beyonce. Iya itu judulnya apa? Say Yes ya? Say Yes. Terus pernah lagu Gospel. Hmm lagu Gospel. Tapi malah nggak tau kita udah beberapa hari dengerin mulu ya. Dan lebih cocok jadi anthem-nya piala dunia daripada lagu Gospel. Soalnya lagunya super catchy dan emang kayak sekali denger langsung nempel di kepala gitu. Hmm gitu. Apa penuh semangat. Cuman yang Michelle Williamsnya disitunya kurus ya. Kurus banget dibandingin sama si Beyonce sama Kelly ya. Iya jadi padahal kan maksudnya kalau Kelly kan langsing gitu. Tapi ini jadi keliatan lebih berisi dibandingkan si Michelle Williams. Dan kayak reuni quote-unquote di apa di video klipnya itu kayak reuninya Destiny's Child gitu. Oh gitu nyanyi, ikut nari, dapet solo juga sebentar-sebentar gitu. Satu lagi yaitu Ben Affleck. Si Ben Affleck sama Jennifer Garner sempat di-isuin kayaknya mungkin hubungan mereka lagi gak bagus gitu. Satunya karena kebiasaan berjudinya si Ben Affleck. Oh suka main judi dia togel. Makanya dia sama buah ayam sebenernya sih. Duh si Affleck itu ya. Itu apa? Iya jadi. Samu ngayam. Makanya jadinya dibilang apa tuh namanya. Itu mungkin si Jennifer Garner-nya. Enggak, Jennifer Garner-nya jadi gak tahan. Tapi kalau si Ben Affleck sendiri kan dia mau di Batman vs Superman Dawn of Justice kan dia jadi Batman. Dan katanya sih akan disiapin film Batman sendiri untuk si Ben Affleck gitu. Jadi diluarnya Justice League kan katanya kan si, apa namanya, tokohnya DC Comics tuh mau jadi Justice League kan. Nyaingin, apa tuh? Avengers ya, di Avengers. Nah itu mungkin aja. Tapi kalau pun jadi filmnya mungkin keluarnya tahun 2019. Oke. Sudah tua ya. Sudah tua dan dikit. Lima tahun lagi ya. Batman. Sebelum kita masuk lagu, kita kasih tau dulu pertanyaan dong. Oh iya, kita mau sharing. Sharing-nya ini. Kan tadi ngomongin ada yang menikah, moru juga apa. Tapi kita pengen tau sharing dong pengalaman kalau cintanya gak berbalas. UFM 94,7 video. Terima kasih.